Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dan jumpa lagi di channel gue mekanik rantau semua mudah kalau tau caranya disini gue bakal jawab pertanyaan dari temen gue ya gak usah temen gue sih mungkin banyak dari kalian yang gak tau antara beda mesin 2 tak dan 4 tak kenapa harus namanya 4 tak atau 2 stroke dan 1 lagi 4 stroke 4 langkah jadi yang dibilang mesin 2 tak itu dia buat menghasilkan 1 siklus tenaga itu cuma membutuhkan 2 kali gerak naik turun piston sementara buat 4 tak dia membutuhkan 4 kali gerak naik turun piston itu baru menghasilkan 1 siklus tenaga pada mesin oke untuk pertanyaan itu kenapa kita lihat dari jenis suara dulu ini ada yang pertanyaannya sedikit lucu gitu tapi harus gue jawab juga dari bunyi kenapa bisa lebih halus di 4 tak karena gini cuy dia tuh udah menggunakan sistem kompresinya tuh 4 kali gerak naik turunnya itu dia udah menggunakan katup yang udah tersusun rapi kayak gitu dia dimana saat piston naik itu clap keduanya menutup pada saat kompresi dan saat turun dia melakukan langkah hisap clap eknya menutup dan itu pun udah membuat menutupi suara yang kasar-kasarnya itu pun pelumasannya pun udah bagus di mana-mana dia udah kuncinya kan di pelumas makanya dia lebih halus dan lebih lembut suaranya kalau di 4 tak sementara buat di 2 tak dia karena masih menggunakan oli samping dan masih menggunakan sistem transfer-transfer kayak gitu buat bahan bakarnya dia masih menggunakan inlet, exhaust dan itu cenderung lebih membuat dia lebih kasar karena dia dia nggak menggunakan oli mesin buat meredam gesekan-gesekan dari ini dari dari komponen-komponen yang lain dan dia nggak menggunakan siklus yang lebih bagus dibanding 4 tak sementara kita lihat pada ini sistem pembakarannya karena dia di 2 tak dia sistemnya dia lebih cepat cuy dia jadi cuma gerak 2 kali naik turun itu doom terjadi ledakan terjadi ledakan sementara buat di 4 tak dia harus 4 kali gerak naik turun dan itu pun udah diperhalus dengan sistem pelumasan yang udah baik udah ada clap-nya ada knock-en-as ada sistem buka-tutupnya clap-nya itu tadi dan dilumasi juga pakai oli yang bagus dia sistem pelumasan lebih bagus dibanding 2 tak buat di komponen-komponen yang ada di block head buat meredam-redam suaranya di sistem slancernya pun udah disempurnakan di 4 tak sementara kita buat di 2 tak dia sistemnya masih cuma gerak naik turun dan mengandalkan oli samping sebagai pelumasan di sehernya aja sementara buat di headnya dia cuma yang mengandalkan kubahnya aja buat nahan kompresinya aja itu aja jadi terjadi di ledakan dia balik lagi jadi ledakan di ruang banget dia balik lagi dan gak ada sistem buka-tutup yang sebagus di 4 tak kayak gitu tapi buat di sistem power buat apa itu pasti bagus di 2 tak buat di RPM atasnya buat di bawahannya tergantung di buat di sistem pembuangan lain-lain itu kan dia udah disempurnakan di 4 tak buat di 2 tak mungkin yang terakhir yang udah pake slancer mungkin kayak di ninja gitu udah gak sekasar motor 2 tak jaman dulu selain dari sistem peredamannya gitu muffler-muffler knalpotnya sementara buat di teknologi jaman dulu kan belum pake slancer yang peredam yang lebih teknologinya lebih bagus mungkin ngandelin kalau di 2 tak garing di knalpotnya dia tuh sih nyakitin tetap kalau di peser kalau 2 tak dibikin halus jawabannya gak bisa karena karakter 2 tak emang udah seperti itu jadi untuk di modern industri kenapa 2 tak itu sekarang-sekarang ini ditinggalin dibanding 4 tak karena alasan gue ya mungkin bisa ya teknologi apa ramah lingkungannya di diperbagus gitu tapi mungkin itu bakal menghabiskan biaya lebih banyak dibanding untuk memproduksi mesin 4 tak itu menurut gue sih gak bisa punah punah sih gak ya tergantung ya mungkin lama-lama kedepatnya sih mungkin bisa punah tapi untuk sekarang dia jadi barang buruan kan jadi barang antik yang diburu barang kotor yang mencintai kotor 2 tak di jaman itu di jaman era 2000-an ke bawah kan 2002-an ke bawah itu 4 tak merajai eh 2 tak merajai banget gitu karena yang buat penggila power RPM atas gitu kan 2 tak enak banget buat diolahnya dan gak terlalu menghabiskan makan biaya banyak gitu dengan standarnya mungkin mainan porting poly sedikit dia bisa menghasilkan power yang gila gitu dibanding 4 tak sementara buat di 4 tak mungkin dia membutuhkan biaya yang sedikit terhadap banyak buat naikin powernya torsinya yang lain-lain sejauh ini sih yang gue liat enggak mungkin cuma husky aja itu pun buat di special engine yang masih bertahan produksi sampai sekarang husky varna aja itu pun sistem 2 taknya udah injeksi oke kayaknya udah cukup penjelasan gue soal perbedaan antara mesin 2 tak dan 4 tak ini karena ini juga buat sambil ngejawab pertanyaan dari temen gue dan mungkin next di video gue bakal memisahkan sistem cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak oke tungguin aja buat di video-video gue berikutnya dan salam dari gue mekanik rantau semua mudah tahu-tahu caranya selamat menikmati